menjaga komitmen hati kita supaya hati kita terjaga dari syirik itu penting berkomitmen bagaimana menjaga hati kita dari kemunafikan itu penting sebagaimana berkomitmen menjaga hati kita dari kekufuran dan kita paham ya tiga fitnah inilah yang paling banyak di akhir zaman yang paling dominan di akhir zaman itu ini levelnya sama dengan tersebarnya zina tersebarnya minuman khamer tersebarnya gampangnya orang untuk membunuh itu sama levelnya banyak tersebar makanya jangan pernah kita menganggap bahwasannya sekarang sudah tidak ada syirik salah syirik itu semakin merajalilah kalau kita betul-betul paham syirik itu apa banyak orang mengartikan syirik itu menyembah sama batu ini salah syirik itu bukan menyembah sama batu syirik itu yang dinamakan syirik itu adalah kamu mendatangkan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan kamu itu namanya syirik menyembah sama batu itu bukan syirik tetapi cabang dari kesyirikan dan syirik itu menyergap dalam kehidupan kita di sekitar kita saya bicara tentang syirik karena membicarakan hati yang salim itu tidak akan mungkin tanpa kita membicarakan kesyirikan syirikan itu menyergap terus mengepung kita dari berbagai macam arah makanya sampai Nabi menyampaikan dalam salah satu riwayat yang sahih makanya sampai kemudian kita jumpai apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW perumpamaan umatku yang mereka itu jatuh di dalam kemunafikan jatuh di dalam kesyirikan maka sebagaimana hewan yang hitam legam sekujur tubuhnya ada garis melintang putih dan garis yang melintang putih menggambarkan umatku yang selamat dari kesyirikan sebagaimana melintang garis putih sedikit dibandingkan dominasi warna hitam yang ada pada kambing tersebut itu kan sebuah perkara yang sangat ngeri sekali itulah yang menjadikan kita mengerti itulah kesyirikan dia ngepung kita dari berbagai macam sisif makanya saya kan selalu menyampaikan di banyak kesempatan syirik itu bukan hanya satu syirik itu empat ada syirik yang pertama syirik niat niat di dalam hatinya secara hidup terus menerus itu bukan karena Allah bisa jadi karena pujian bisa jadi karena duniawi materi terus saja menghiasi dan mendominasi pikirannya ini terjatuh dalam syirik niat yang kedua ada syirik to'ah dia mentaati makhluk lebih besar daripada ketaatan dia kepada Allah bahkan dia berikan ketakziman full kepada setiap apapun yang datang dari makhluk walaupun itu berseberangan dengan perkataannya Allah ini namanya syirik dalam to'ah ada yang ketiga syirik dalam cinta syirik dalam cinta itu sadar atau tidak sadar dan kebanyakan orang tidak sadar dia mencintai apapun dan siapapun kadarnya itu sama dengan mencintai Allah atau terkadang kadar cintanya kepada manusia itu lebih besar daripada kadar cintanya dia kepada Allah ini kan sudah mendatangkan tandingan makanya maaf ya istri kita anak kita jangan sampai menjadi Tuhan-Tuhan tandingan di dalam hati kita ketika mencintai mereka mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan ini berat irisannya itu tipis betul irisannya itu tipis betul tapi inilah kenyataan yang terjadi ada orang mengaku dia muslim atau mengaku dia beriman tetapi ternyata dia memberikan kecintaannya kepada istrinya dan kepada anaknya jauh lebih besar daripada komitmen cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ada yang keempat yaitu adalah syirik di dalam masalah doa yaitu dia kalau berdoa kepada Allah tapi dia berdoa pula kepada selain Allah yang sama dia menggunakan lafad doa itu cara doa itu sebagaimana dia berdoa kepada Allah ini juga berbahaya nah inilah yang menjadikan kita memahami itu hati yang salib cek syiriknya cek kekufurannya cek kemunafikannya ini kalau sudah selamat itu Masya Allah inilah sejatinya pemenang kehidupan di akhirat dengan surga kalau orang tersebut sudah memiliki hati yang betul-betul menjadi hati yang salib kekufuran juga sama kemunafikan juga sama di hati ini semuanya inilah yang bisa menyebabkan menyebabkan selamatnya hati kita jadi hatinya jadi bersih kalau mereka sudah selamat dari kesyirikan dan kemunafikan serta kemunafikan makanya kenapa hatinya para sahabat itu Masya Allah bersih-bersih karena mereka bertohat kepada Allah dan mereka sangat berkomitmen untuk menjauhi kesyirikan mereka itu orang yang paling takut dengan syirik mereka adalah orang yang paling takut dengan kufur dan mereka adalah kaum yang paling takut dengan kemunafikan itulah para sahabat makanya sampai dikatakan oleh Abdullah bin Masud kamu tidak pernah dapati satu hati manusia setelah hatinya Rasulullah kecuali hati yang paling baik diantara seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah semenjak Nabi Adam sampai orang yang terakhir kali nanti melihat matahari diterbitkan dari arah barat tidak pernah kamu jumpai orang sekelompok manusia yang paling bersih akhlasu akhlasu haqalban wa'amakuha ilman tidak pernah kamu jumpai orang yang paling bersih hatinya paling dalam ilmunya paling bening hati mereka kecuali hatinya para sahabat jadi para sahabat itu bukan hanya berhenti menjadi baik tapi benar makanya kalau orang sudah benar dia akan benci kesyirikan dia benci kemunafikan dia benci ke kekufuran dia akan benci perkara itu karena dia tahu ini akan merusak kondisi hatinya makanya walaupun dia benci semua perkara dari kesyirikan kemunafikan maka pada dasarnya dia tetap baik dia bermuamalah dengan baik dia tetap bersikap dengan yang terbaik karena sekali lagi kebenaran itu tidak melunturkan kebaikan ini yang kita itu yang disebut dengan hati yang salim kemudian disampaikan pula hati yang selamat juga hati yang salim itu setelah selamat dari kesyirikan kemunafikan setelah dia itu selamat dari kemunafikan dia selamat pula dari kesyirikan dan kekufuran hati itu divinisikan adalah hati yang terbebas dari setiap syahwat sebenarnya sih makna yang jelas itu bukan terbebas dari syahwat tapi dia itu mampu menahan syahwatnya dia mampu menahan syahwat jadi hati yang salim itu hati yang mampu menahan syahwatnya syahwatnya tetap ada gak bisa dikebiri syahwat itu kan gak bisa Ustadz bisa gak saya hidup tanpa ada syahwat gak bisa kalau hidup kita tanpa syahwat kita gak makan kayak malekat kan gak makan disukuhi Nabi Ibrahim dipotongkan seekor kambing atau seekor sapi kemudian ternyata para malekatnya tidak menyentuh karena gak punya syahwat kita gak bisa punya anak kalau tidak punya syahwat syahwat itu ada sebagaimana syahwat kalau diletakkan pada perkara yang haram akan menjadi dosa maka kalau diletakkan pada perkara yang halal akan menjadi kebaikan makanya hati yang salim itu dia akan terus sadar betul bagaimana dia akan meletakkan hatinya dia akan meletakkan fikirannya sesuai dengan sesuai dengan perkara-perkara yang membebaskan dia dari perkara yang dosa syahwatnya itu diletakkan jadi syahwat itu gak bisa dibunuh syahwat itu adalah diarahkan bisa saya membunuh syahwat gak bisa hanya bisa diarahkan makanya kemudian kalau ada orang berkata gini apa itu jangan nikah karena syahwat jangan nikah karena nafsu nikah itu merupakan bagian untuk melampiaskan nafsu dan syahwat pada tempat yang tepat karena syahwat itu ada syahwat itu ada ustad ada tapi kemudian tidak bisa dimatikan kapan syahwat itu akan hilang kalau kita mati kalau belum mati syahwat tak bisa makanya disini disampaikan hati yang selamat itu hati yang salim itu hati yang mereka itu menempatkan syahwat itu pada tempat-tempatnya kayak Rasulullah Rasulullah punya syahwat Rasulullah punya syahwat makanya Rasulullah nikah tidak bisa dipunuh makanya ketika ada tiga pemuda yang bersumpah bahwasannya mereka berkata saya akan puasa terus tanpa berbuka saya akan sholat terus tanpa saya tidur dan saya akan kemudian tidak menikah ini kan mereka mencoba untuk meninggalkan syahwat makan bagian dari nafsu kemudian tidur bagian dari keinginan nafsu juga kan kemudian beristri jelas bagian dari nafsu mereka pengen menghilangkan itu tapi lihat Rasulullah Nabi kemudian menjawab saya adalah orang yang paling bertakwa dengan daripada kalian saya adalah orang yang paling takut kepada Allah tapi saya puasa tetapi saya berbuka saya juga menikah dan saya juga tidur maka disitulah kita paham hati yang salim itu tidak membunuh nafsu tapi mengarahkan nafsu pada tempat yang tepat kenapa syahwat itu kalau diletakkan pada tempat yang tepat naka berbuka menjadi kebaikan makanya kalau hatinya orang salim itu dia menyadari ada nafsu makanya ada orang kalau misalkan dia nolak dosa misalkan ayo ini lihat gak mau alah mau nafik padahal hatinya mau kalau masalah ditanya hati namanya syahwat tetap ada tapi orang yang beriman itu mengarahkannya diletakkan pada tempat yang tepat jadi nafsu kapan hilang tepat ketika mati gak ada nafsu gak ada nafsu orang mati itu gak ingin kemudian nafsu itu gak ada ketika dia sudah meninggal dunia nanti baru ada lagi kapan syahwat ini yaitu diletakkan lagi ketika nanti berada di syurga nanti Allah berikan kembali nafsu untuk makan yaitu syahwatnya untuk kemudian berhubungan dengan istri makanya kan kekuatan seorang penduduk syurga kalau sudah mencampuri istrinya kan Masya Allah seratus kali lipat daripada orang yang paling kuat di muka bumi ini itu semuanya ada berarti kemudian nafsu itu bukan sesuatu yang negatif sesuatu yang sifatnya netra tergantung gimana diletakkannya makan itu bisa menjadi sesuatu yang negatif kalau makannya tidak peduli halal tidak peduli haram lalu dia tidak peduli bagaimana mendapatkannya itu menjadi nafsu yang tercelah menemum dia tercelah tapi kalau diletakkan pada posisi yang benar menjadi kebaikan lah hati yang salim itu merupakan sebuah sebuah mesin hati yang mana dia itu bisa memberikan bisa memberikan arahan kepada hati supaya hati itu mengarahkan nafsu mengarahkan syahwat di tempat yang tepat dan dia tahu kapan harus on kapan harus off itu mereka tahu itu pemilik hati yang salim itu bukan tidak punya nafsu punya syahwat dia tapi dia tahu meletakkannya dan dia tahu kapan harus on kapan harus off itu pemenang itu pemenang yaitulah yang disebut dengan pemilik hati yang salim saya kemudian kayak kemudian Yusuf Yusuf itu sebenarnya ketika digoda oleh istri sang raja semuanya juga punya rasa tapi Nabi Yusuf itu off dia tahu kapan meng-offkan itu karena dia tahu ujung ini akan menjadi sebuah dosa kayak kita pernah mendapati ada namanya Abu Bakar Al-Miski salah satu kita mendapati ada salah satu ulama besar yang namanya Abu Bakar Al-Miski digoda sama perempuan kemudian perempuan itu sudah ditaruh kemudian perempuan itu sudah naruh Abu Bakar di dalam sebuah ruangan lalu dia siap untuk dicampuri oleh Abu Bakar karena saking ketampanan Abu Bakar itu saking tampan yang Abu Bakar itu tapi Masya Allah Abu Bakar itu kemudian tahu kapan on kapan off untuk meletakkan syahwatnya itu itulah yang dinamakan pemilik hati yang salib kayak misalkan Sa'id Sa'id bin apa itu Sa'id bin Nabi Wakos Sa'id bin Nabi Wakos itu tetap manusia biasa makan atau tidak makan makan dia tapi Masya Allah dia bisa mengatur kapan syahwatnya itu makanya kemudian sampai kita dapati Sa'id bin Nabi Wakos itu berkata saya tidak pernah memasukkan satu makanan apapun kecuali saya pastikan dia itu halal dari mana asalnya bagaimana beredarnya dan sampai kepada diriku aku pastikan itu kalau semuanya halal baru aku masukkan ke dalam lutut ini namanya adalah hati yang salim itu apa dia mengkondisikan syahwatnya dan mengkondisikan syahwat itu ada dua meletakkan di tempat yang benar dan yang kedua dia tahu kapan hidup kapan harus mati kapan off itu pemilik hati yang salim Rasulullah punya syahwat punya syahwat bukankah boleh mencampuri istri-istrinya bahkan juga mencampuri Bunda Aisyah bahkan ketika Bunda Aisyah dalam kondisi berhalangan juga pernah dicampuri tetapi bukan di tempatnya tetapi di tempat yang lainnya yang diperbolehkan karena kita boleh berbuat apa saja sama istri kita walaupun istri kita itu berhalangan selama yang dilakukan bukan nikah bukan bercampur dan bukan cimak ini menunjukkan syahwat tapi diletakkan pada posisi yang benar posisi yang dengan syahwat itu mendapatkan kemuliaan makanya syahwat itu kalau diletakkan pada posisi yang benar oleh pemilik hati yang salim kalau hatinya sudah bersih dia sampai berhubungan suami istri pun akan menjadi sebuah pahala bahkan kalian kalau melampiskan syahwatnya pun menjadi sodakoh sampai kemudian para sahabat-sahabat yang fakir ini bertanya sama Nabi ya Rasulullah apakah kami mendatangi istri kami dan melampiaskan syahwat kami itu kemudian mendapatkan sedekah ya kok bisa ya Rasulullah perhatikan jawaban Nabi bukankah kalian kalau meletakkan syahwat itu pada perkara harum akan menjadi dosa besar iya ya Rasulullah sebagaimana diletakkan pada perkara harum menjadi dosa besar maka diletakkan pada perkara halal maka dia menjadi sebuah pahala yang besar terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton